Oke, hari ini udah hari ketiga dan jujur hari ini sangat melelahkan aku bangun pagi itu coba banget Bangun-bangun nangsung minum monster energi kayak gini Nah, cuman hari ini biar gak terlalu capek, kita memutuskan untuk pinjem mobil Untungnya di Amerika itu ada website namanya Turo Kita bisa minjem mobil kayak cuma 10 jam, jadi aku pesan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam Soalnya buat menitipkan mobil di hotel pun harus bayar perharinya itu 45 dolar Sekitar Rp. 600 ribu bihan, jadi ya kita bener-bener pinjem sesuai waktu yang kita butuhkan Ini aku pergi ngambil, jadi website Turo itu ternyata kita minjem dari orang ke orang gitu Jadi harganya gak terlalu mahal, ada juga aplikasi namanya Hui gitu ya Nah, jadi tergantung lebih suka yang mana, tapi buat aku, aku cuma butuh minjem 10 jam dan Turo terkesan lebih terjangkau Ya, makanya ini aku pergi ngambil mobil, untungnya lokasinya gak terlalu jauh dari hotel Karena kalau aku pergi ngambil gratis, kalau diantar kan bayar 30 dolar Dan ini sebelah kananku, view-nya wuuuh Wuuuhuhuhuhu Yap, suasananya kayak gini Kemudian Hawaii Dan untungnya untuk aku karena nyetir di Korea Ya, meskipun aku nyetir di Indonesia, di Singapura pun ya gak masalah ya Karena disini nyetirnya tuh sama persis kayak di Korea, disebelah kanan Jadi aku gak bakal terlalu bingung Meskipun jenis mobilnya, bukan mobil yang peratakan darai Mobil apa, Nissan aku minjemnya Tapi itu yang paling terjangkau Kemarin habis berapa ya, total itu kayak 120 dolar untuk 10 jam 1,5 jutaan, tapi itu yang paling terjangkau Tapi kalau misalnya gak ada mobil kita itu gak bisa ngexplore satu pulau di Hawaii ini Jadi kalau mau naik Grab, sekali jalan tuh bisa 30 dolar, bisa 40 dolar Belum PP itu pun cuma satu arah Tapi kalau minjem mobil kita bisa keliling-keliling Dan juga katanya pemandangannya itu bakal bagus banget kalau kita naik mobil dan keliling Jadi, oke Ini aku tak buruan jalan soalnya tinggal 2 menit lagi Yap, kayaknya mobil yang tak sewa yang merah, Nissan itu ada orang ya Oke Oke ini aku baru saja mendapat mobilnya, orangnya friendly banget Dan untungnya bahasa Inggrisnya di Hawaii sini aksennya kayak gak terlalu susah ataupun gimana Mereka aksennya cukup mudah untuk dipahami Jadi kayaknya selama kamu bisa bahasa Inggris sedikit-dikit pun gak terlalu masalah seharusnya Oke ini aku tak natah dari sabuk, kursi, kaca, oke Oke, jadi salah satu alasan kenapa aku milih mobil ini Padahal sebenarnya ada mobil yang lebih murah kayak 10 dolar Alasannya karena ini bisa Apple CarPlay sama Android Apa gitu yang buat mobil lainnya enaknya Kayak kita turis yang gak terlalu tahu jalan Itu disini bisa muncul gede kayak gini petanya di mobil Paling enggak jadi waktu nyetir kita itu gak perlu kayak bola balik lihat HP Dan kalau bola balik lihat HP kemungkinan kita gak bisa sefokus melihat jalan Apalagi ini jalan-jalan yang sangat tidak familiar buat kita Ya jadi ini sangat membantu Kalau misalnya ada diantara mobil yang juga liburan ke luar negerinya mobil Tak sarankan pinjam mobil yang ada Apple CarPlay ataupun yang Android Android Play atau Android Tobol lupa aku namanya Ya pokoknya itu Karena ini sangat membantu baik ini Yap, jadi HPnya terlalu taruh sini Pokoknya ada kabel gini bisa nyambung Kalau Android sekarang sudah bisa wireless kebanyakan Nah tapi disini paling gak rambu-rambunya itu mirip banget sama Korea Jadi gak mungkin Korea yang di Amerika Jadi gak terlalu susahnya terinya Kayak lumayan apa ya Kalau rambu-rambunya aku lumayan familiar Oh dan satu hal lagi Kemarin aku waktu minjem Pertama ngira aku gak bakal bisa pinjem Karena aku gak bikin kayak SIM internasional Tapi ternyata gak apa-apa di Amerika ini Aku pakai SIM lokal pun diizinkan kalau di Amerika Jadi buat polo-polo yang ngitir Gak tau SIM Indonesia kayaknya juga bakal ditirin Mereka cuma tanya kamu ada gak bukti Apa SIM di negaramu? Ada ya udah beres gitu Aman pok, aman Jadi gak usah terlalu Apapun repot Oke jenet dari mobil kita mau ke Leonard Bakery sekarang ya Gak tau kenapa terkenal jadi Bakal kita coba Apa enaknya Perjalanan sekitar 8 menit 2,3 mile Tapi 2,3 x 1,6 Sekitar 4 km-an ya 4 km-an Ini sangat menyenangkan Ini sangat menyenangkan Sang menyenangkan Oke Pelaku yang hitam itu juga kayak gini Jadi aku lumayan Terlatih aku Tapi kalau misalnya pertama nyetirin Kesannya kayak gak Agak menyeramkan Tapi Jujur aku untungnya terlatih ini Liatin Spion kiri itu cuma keliatan segini loh Liatin Spion kiri Yoh Bener-bener cuma keliatan belakang tuh gini Yoh Sangat sempit Bandingkan sama spion yang sebelah sana Yoh Lebih luas Coba bandingkan sama Ano ya Spion mobil di Indonesia Yang ini bener-bener cuma dolar Yang ini bener-bener cuma dolar Yang ini bener-bener cuma dolar Oke ini kita udah nyampe Di Leonard's Bakery Gak tau kenapa Terkenal Antrian ini dilihatin Weh dia Antrian ini pauanjang You can take with God Oke ini udah nyampe Tempat parkirannya kayak gini Wuhuu Dan yoh Wah ngantrinya panjang banget Sekarang harus nyari jenet Oh gak paham kenapa ini Segitunya Bener cuma donat Kayak isi Apa sama gula Bangunodok Ini is the Q line Is it? Ya i think so I think this is the line to order And this is the line to pick up Because i see I already heard it Okay Yup I think it's almost similar It's right I'll just check with you It's like if i order 60 It will call you outside Okay kita udah pesan Antrian 419 ternyata It's actually pretty quick though Ya Terserah than i thought though See 419 Totalnya 1631 Sama tip 1 dollar Okay ini Aku udah dapet kopinya Justur Kopinya ya biasa sih Sama kayak Di kopi jiwa Janji jiwa kok sama semua Enggak terlalu beda Ini kita nungguin donatnya Cuman Yang kerasa disini Disini kalo ngantri makanan Meskipun terkenal tuh Kayak gak selama yang di Asia Enggak tau ya Satu hal yang tak rasakan juga Kemarin waktu makan ya Di Amerika tuh Enggak tau di Hawaii Kesannya orang-orang itu Enggak pakai HP Sebanyak di Negara-negara Asia Yang pernah tak kunjungi Kayak Negara lain-lainnya Kayak disini trending ya Kalo orang Asia kesini Pasti semua Rebutan foto di depan lah Terus bikin Reels lah Bikin TikTok lah Disini kayak jarang banget Nambil foto ataupun ngerekam Adanya ada tapi Enggak banyak banget Dan Itu mungkin yang bikin Enggak ngantri ya Enggak bikin berlebihan gitu Keramainya Yang bikin aku agak bingung loh Kok disini orang-orangnya kayak Yaudah dimakan kok terus pulang gitu ya Kesannya yang bikin Ya sebenernya gak salah Malah Kenapa kok di Asia gitu ya Aku mikirnya gitu Ya memang di Asia sendiri gak salah Cuman beda banget disini style-nya Terkenal ya udah datang untuk nyobok Bukan kayak datang Untuk ikutan bikin konten Agak bedanya disitu Ehm Satu hal yang menarik Disini tuh Banyak banget turis Jepang Kayak Kayak aku gak pernah liat orang Jepang Sebanyak ini di luar negeri Kecuali di Jepang ya Dan Style-nya kan beda banget ya Orang Jepang sama Korea Liatan yang depan sana pasti Jepang 100% Jepang Yang di daerah-daerah itu pasti Jepang Disini sekarang orang Korea gak ada ini Keliatan banget Kalau di tempat yang banyak orang Korea Keliatannya Korea yang mana Yang bukan Korea yang mana Ya Tapi kebanyakan disini ya Karena Hawaii dari dulu Itu memang banyak orang Jepang Tinggal disini Kayak Kalau misalnya kamu asianya Itu keliatan kayak Jepang dikit Langsung tanya Oh Jepang gitu Terus bilang Korea kayak Oh Korea Korea gitu Langitnya bagus banget You done? 19 Thank you Thank you Yeay 418 Ya aku perlu membawa semua Oke kita duduk dulu di mobil ya Kita bakal nyoba di perjalanan Dan kayaknya Tujuan berikutnya adalah Dole Plantation Jadi Dole tau gak merek ini loh Apa? Pineapple nanas yang dijual D-O-L-E Itu nekore lumayan umum Dole jual pisang sama nanas Tapi ternyata disini ada kayak Kebunnya Disitu ada es krim nanasnya juga Kalau kita mau ngeliat itu Lokasinya lumayan jauh Coba tak cek kayak Berapa Menit disini 35 kg 36 menit No traffic 35 km 36 menit Wah Wah It smell so freaking good Wah It smell so good Which one should we try first? You should try original first I think Cause it's not Okay, we're gonna try the original Wah Kulai Wah So much sugar But it's so good Oh Hmm Is it good? Wow Is it good? Hmm, super hot I like that it's hot also Wow It's so light It's my turn Hmm It's so light Wow Wow It's a lot better than I thought I thought it'd be very boring taste Hmm Oh it's a lot better than I thought I thought it'd be very boring taste Hmm 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 Enak tapi? I heard that Harga 2 dolar ok lah Eh Agak mahal tapi ok lah Should we try guava? Chocolate oh Chocolate I can't imagine guava They say guava is the best Chambu rong Please you chambu Try night Hmm Eeh Wah Okay chocolate Wah the chocolate Oh 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 It's actually quite normal I thought it'd be light It's very thick Hmm It's okay though Oh it's so nice that it's hot Yang chocolate malah biasa Tapi rotinya yang panas Hmm I think chocolate okay I thought it'd be chocolate-chocolate Hmm Coklatnya kayak Gak seenak nutella No even as nice as nutella Guava They say guava is the best It's pink guys It's nice Surprisingly It's good right It blends well Oh Cambu tapi kok cocok ya Biar rotinya Surprisingly it blends well Hmm I think it's not supposed to be that sweet and overwhelming Chocolate is a bit overwhelming But it's why it's like Hmm Malah Cocoknya jambu It suits though It suits the taste It's not too sweet I thought it'd be very sweet though Oh Kok enak yo Basta Anehnya malah cocok ambi jambu Coconut I think coconut baby You try Oh Oh Teta Teta I haven't taste coconut Deh They buy even They buy even I buy it I buy it Tunggara say Hmm Coconut is nice My favorite coconut though Hmm 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 I prefer original Okay It's original Ini ada yang satu kayak Gula manis This is the Very Hawaiian Sweet and sour sugar Oh it's red Oh it's red It's hot Hmm Hmm It's weird This was Hawaiian sugar Hmm They say it's calm sugar But I don't know what it tastes like But she say it's a Iconic It's Enak tapi Ada It doesn't affect the taste actually Ini gak mengubah rasa asamnya Tapi agak aneh Karena ketika nyampe di mulut tuh ada Kecuit kecutnya gitu But it's a bit Weird Like something that we don't eat No no Lee Hing They call it sweet and sour sugar right So far my favorite is the coconut Coconut is so good Original 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 like coffee Pohon-pohonnya juga berbeda sama pohon-pohon yang bisa aku liat tuh Jadi di mata itu enak itu Aku sekitar 16 menit sama sekali gak ngerasap yuk Gimana? Tapi bisa jadi mungkin karena ini bukan tempat tinggalku Jadi aku ngerasap hal aku terus Tapi Wah nyaman banget di mata Ngeliat ijo-ijo biru gini sungguhan Dan ini yang mungkin bikin aku Aku juga dulu ngerasa di Malang aku kerasan yuk Dulu Malang kan ya gak segininya juga Malang ya Gak se-se-se alam ini gitu kan Gak sampai segini lah yuk Cuman kan Malang dulu kan masih ijo royo-royo banget yuk Jadi mungkin itu yang bikin aku dulu juga sangat suka sama di Malang Tanpa ngerti apa alasannya Kayak sangat kerasan gitu Dan ketika aku pertama kali ke Jakarta Kok Oh pengap, kok gak wena, kok gak bisa nafas gitu yuk Tidur pakai AC gitu Mungkin yuk Itu yang dulu bikin badan itu lebih sehat lebih kerasan yuk di Malang ya gitu-gitu mungkin yuk Dan itu yang bikin orang-orang Surabaya Mana pun liburan yuk ke Malang Dan orang Malang liburannya ke Batu lupo gitu yuk Karena Batu lebih hijau gitu Lebih seger juga Oke Akhirnya nyampe juga aku tadi jujur nyetirnya itu sangat menikmati Kita udah nyampe di Dole Plantation Dari tahun 1928 Juli Dari tahun 1928 Juli Dari tahun 1928 Juli Dari tahun 1929 Juli Dari tahun 1929 Juli Dari tahun 1929 Juli Dari tahun 1929 Juli Ini udah parkir Liatan parkirannya Amerika sudah menanggap deh Buka pintu itu gak mungkin ketatap Seperti Korea ini Waduh Seperti Korea ini mau keluar dari mobilnya Saya takut ketatap mobil sebelah Nah disini ada Tesla Wuh Mirip sama Tesla Di Koreaku Tesla Oke nyampe lah kita di Dole Dole Plantation Jadi papannya kayak gini Ehm Ya beragam macam Yang agak terkenal Ininya gede Wow siang Oke kayaknya disini Lumayan cocok untuk beli kado Kayaknya buat Ceron dan Baron Kayaknya menarik untuk beli disini Ini juga imut ya Kayaknya beliin no baju gini Ceron dan Baron Kayaknya gini juga Buat kado juga menarik Jelly gini Ini bagus ini Ya kayaknya Kesini Kita awalnya cuma pengen beli es krim nanas Tapi kalau ngeliat ini Kayaknya lumayan ini buat beli kado-kado Disini ya mereka ada semua red dari Sabun Coklat Jelly Hadiah Popcorn Ini Onokabe Onokabe Gede Wah ternyata ada Hello Kitty versi Dole Plantation Bagus ini So cute Oke Jadi aku tadi masuk pintu depan Terus kalau keluar pintu belakang Belakangnya kayak gini Tempatnya disini ada kayak tempat-tempat duduk kayak gini Yap Terus disini ada kayak tempat kereta Terus maze disitu Coba tak lihat dikit ya Mungkin aku gak bakal main terlalu banyak Karena harus beli kado Tapi tak tunjukkan sedikit Tempatnya kayak apa Kalau kereta ekspres kita gak mungkin Karena jenet hamil Tidak mendukung situasinya It's the chain Oke Oke Maze 9 dollar 9,25 Express train 13,75 Tur 8 dollar Oke jadi rencana saat ini Kita beli es krim terus duduk disini Sambil menikmati sedikit ya Abis itu mungkin kita beli souvenir Buat warnaan Baru lanjut lagi kayaknya Cili cheese bra Aku jujur pengen nyobain pisanya Tapi cuma bisa disajikan jam 2 Ini sekarang jam setengah 1 mas Jadi gak bisa Jadi kayaknya aku mau beli es krim Jinet mau beli kena korek Soalnya katanya nanas gak bagus buat istri Apa orang bumi katanya Jadi nanas manaku yang lebih baik Kita pengennya nyenek ya Pasal kena korek Liatin more ini Wah 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 Oh kamu harus selesai ini ya Leona bikri masih di situ Gendeng Gendeng Orsi ini Amerika kewenden Gendeng jadi Mana yuk Keneran yuk Oh 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 Dia lagi nonton Crash landing on you Habis itu Oh iya iya It's a good movie Good drama Tiba-tiba dia bilang Terus aku bilang Wah makasih Gitu gitu Dia bilang harusnya Tiba-tiba Tiba-tiba Tiba atraen